Pak Ganjar ke publik suruh ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar itu sebabnya kalau saudara semua cermat pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4 setengah tahun yang lalu sebagai Min Popol Bukang dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Min Popol Bukang dan saya membantunya sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon proseden yang betul-betul pro raya nah jadi saya sudah memberi syarat itu tetapi kemenapa ini tidak dilakukan sekarang? karena begini satu menurut aturan menurut aturan itu tidak dilarang dulu yang tidak dilarang itu ya menteri terus pejabat-pejabat pusat lah tetapi menjelang peters yang kemarin ditambah lagi aturannya bahagia wali kota pun ya tidak harus mendul itu kan aturannya ditambah padahal itu aturan lama yang hanya menyebut tapi tidak apa-apa yang kedua saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak ini sudah tiga bulan saya lakukan saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara saya masih berkantor di Polhukam secara rutin semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di media saya meskipun saya jawab pres dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas ke pemerintahan maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain kalau menjadi calon presiden kalau calon wakil presiden jangan mau dijemput oleh pejabat daerah jangan mau diantar jangan mau didampingi hanya minta pengamanan saja kepada Polri oleh sebab itu saudara di daerah daerah ini banyak teman baik saya banyak juga yang saya promosikan ada yang menjadi pangdam ada yang menjadi PLT gubernur ada yang menjadi pejabat bupati wali kota semuanya saya bilang ke staff kalau saya datang ke daerah dia jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunisi dengan saya atau menjemput saya jangan hubungi dia kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah segera dipindah segera dinaikkan tapi sebenarnya ditandang ke atas dan macam-macam oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja kalau saya datang ke daerahnya anda harus ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi anda bagi karya anda itu yang saya katakan kemudian itu ternyata situasinya tidak berimba pihak lain tanpa menggunakan jabatan betul diantar dan sebagainya malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses siapa itu oleh sebab itu saya kira percontohan saya ya sudah cukup tinggal menunggu memintung karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga jangan sampai takut apa yang sudah jadi harus saya jaga dalam langkah transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo ya kalau saudara kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada jebat dapatan pada akhir debat yang keempat itu pidato saya yang pertama kan gitu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo itu berarti menunggu-memintu menunggu transisi juga memunggu karena menyangkut politik strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN itu harus disiplin begitu tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi dimana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya agar saya tidak lebih terikat dan agar yang lain tahu kalau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kebenaran itu dosa politik itu dosa politik yang akan meragui generasi muda kabur berkomitmen sampai tidak akan menjalankan kekuasaan dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat betul kabur selamat menikmati selamat menikmati